Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot mengupas koin-koin dan token-token yang ada di doda oke teman-teman kali ini ya di saat bitcoin bulis di harga 427 juta maka token-token maupun koin-koin ikut pada bulis dan kini token Pelo pun sudah masuk dalam top 24 hari 24 jam IDR volume ya dia masuk ke peringkat nomor 4 setelah bitcoin di posisi harga 127 dengan volume transaksi 11,3 miliar di dalam beranda trend naik Pelo posisi harga sekarang 126 plus 32% dalam beberapa hari yang lalu teman-teman sudah saya upload kontennya mengenai Pelo ya di saat market dia crash di bawah harga 100 itu tepat untuk serok tetapi step by step jangan seroknya all in karena berpotensi akan dari Capri akan terbang Pelo kalaupun dia naik ini teman-teman belum tentu dia menembus di harga 200 ke atas seperti dulu jangan berharap dia big pump seperti dulu ya jadi kalau teman-teman sudah masuk di harga kemarin saat market dia crash di bawah 100 harga 94 itu sudah cuan teman-teman 30% lebih ya 30-40% jadi biar bagian para scalper sudah bisa menikmati profit tapi kalau memang belinya dulu pakai uang dingin di bawah harga 100 ya nggak apa-apa mau di hold kalau ingin berharap di harga 150-an tetapi kalau menurut hemat saya di take profit aja dulu yang tepat walaupun dapat 40% kalau beli 1 juta sudah dapat 400 ribu ya kita menunggu saat market koreksi bisa masuk lagi itu kalau untuk scalper jadi scalper itu nggak boleh nafsu nggak boleh ingin berharap cuan besar walaupun cuma 40% 30% kalau sudah berkali-kali sehari 4 kali lumayan lebih dari 100% kecuali holders dia memang beli pakai uang dingin uang yang tidak mengganggu finansial di harian maupun kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga nggak apa-apa mau hold ya tapi kalau scalper pakai uang pas-pasan model deponya itu lebih baik harus di take profit dulu jadi kita harus gunakan strategi cerdas untuk bermain crypto agar tidak menyesal kalau profit sudah depan mata hilang ketika koreksi balik ke harga awal ya kita sudah nyantai kalau sudah melakukan take profit atau mengambil profit di saat harga pucu ya kalau lihat daya marketnya ini akan koreksi dulu teman-teman posisi pelo ini akan koreksi lagi kalaupun dia masih akan recovery pump tapi tetap dia harus koreksi tapi kalau teman-teman yakin dia akan terus pump dan memang beli itu pakai uang dingin ya nggak masalah itu tetap pilihan kita ya karena membeli crypto ini ya harus menuruti kata hati kita dimana keyakinan kita turut tidak kepada kita mengikuti orang lain ataupun kemakan pomo ya harus teman-teman melakukan riset yang sangat cermat yang dalam ya sehingga kita dapat yakin ya apakah progress token yang kita beli ini berpotensi pump atau juan ya nah jika kita tidak yakin kita bisa mengambil tindakan untuk melepas di saat profitnya kecil walaupun kecil kalau berkali-kali bisa menjadi besar juga teman-teman ya nah pelo teman-teman jangan berharap ya pump seperti lo 200 lebih itu banyak yang bertanya di chat channel saya bang pelo bisa tembus ke 200 saya bilang walau alam ya karena di saat market dia sudah big pump seperti pandu maka dia akan terjadi koreksi yang sangat dalam justru yang koreksi itulah momen-momen tepat bagi kita untuk menyerok ya begitu juga pelo pelo sensasinya sama seperti pandu ya pandu sempat 900 rupiah kemarin ya banyak yang sangkut di pandu karena beli di harga pucuk di harga 600 400 500 ya ternyata pandu sekarang 115 sempat di bawah 100 dan mulai big pump dan begini indikasi akan terbang lagi tapi belum tentu juga pelo itu pandu itu akan big pump seperti dulu begitu juga pelo sempat 200 lebih ya kemudian koreksi di bawah harga 194 itu banyak yang khawatir banyak yang lompat yang katos yang masuk di harga 120-an 110 ya bahkan yang masuk 150 yang 200 terlebih parah lagi sangkutnya sampai 50%-an ya nah lebih baik yang sangkut hold aja justru main di harga bawah ini yang tepat bagi yang masih ada depo atau saldo yang bagi tidak ada tapi kalau yang bagi tidak ada saldo backup termaksa menunggu sangkutnya ke jemput tidak ada pilihan lain pilihannya hanya cut loss sama menunggu jemputan ya nah jadi berdoa saja semoga pelo akan terbang seperti harga yang kita masuk dulu bisa ke jemput sangkutnya nah jadi kalau masih ada dana backup kita main di harga bawah harga bawah inilah yang akan menutupi kerugian kita di saat sangkut itu makanya belanya jangan all in setiap memutuskan untuk membeli teman itu kan open posisi masuk jangan pernah all in tetap masuknya step by step harus gunakan strategi seredas kalau untuk para scalper untuk para holder ya gak masalah dia nyantai aja jadi untuk pesalah pelo teman masuklah di saat dia koreksi jangan masuk di harga pucuk di saat market gaspol pam ya supaya tidak terjadi sangkut dan minimalisir resiko ya harus padai-pandai dan lakukan riset yang cermat yang tepat ya dan turuti kata hati kita biarkan kita yang menganalisa dan kita memberikan keputusan untuk masuk dan untuk jual ya tetap lakukan riset terlebih dahulu disclaimer on Dior ya semoga kompaat dan sampai sini lu mengenai edukasi dan semoga cuan lu biar semua ya dan jangan lupa dibantu saya krepil saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten saya yang selanjutnya terima kasih dan saya akhiri dengan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh